Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Selamat pagi kami ucapkan kepada saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun Anda berada Selamat datang dalam seri yang baru yaitu seri seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani Dengan tema besar Allah Peduli Dalam seri Allah Peduli ini kita ambil dari kitab Daniel Dan selama 6 minggu ke depan saya rindu mengajak saudara untuk terus mengikuti pembahasan demi pembahasan yang sangat menarik ini Allah Peduli, ada banyak pergumulan yang kita hadapi Masalah penyakit, masalah finansial, masalah keluarga Dan masih banyak lagi masalah yang kita hadapi yang membuat kita stres dan depresi Ingatlah bahwa Allah Peduli Allah penuh kasih Kasihnya yang tak terduga turun dari surga Kasih itulah yang memberikan kedamaian dalam jiwa Dan menyanggupkan kita untuk menghadapi setiap pergumulan kita Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 31 ayat 3 Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu Amin Kasih surga yang terindah Lagu Sion nomor 5 Mari kita nyanyikan bersama Kasih surga yang terindah Terima kasih setiap percaya yang terindahkan Terima kasih setiap percaya yang terindahkan Terima kasih setiap percaya yang kepadamu Dalam hati yang berserah Hembuskanlah rohu kudus Dalam hati yang duka Ya juru selamat yang tulus Beri kedamaian jiwa Engkau Tuhan berkuasa Awal dan akhir iman Buangkan dosa dari jiwa Berikanlah kemenangan Engkau lah yang berkuasa Melepaskan umatmu Curahkan rahmat berlimpah Kuduskanlah umatmu Padamu kami berbakti Oleh kemurahanmu Kami takkan berhenti Memuliakan namamu Jadikanlah kami baru Sempurna dalam Yesus Selamatlah oleh kasihmu Dari mati dan dosa Kami kelak tiba di surga Dalam negeri yang punya Kami kelak terima Makuta Dan pandang Wajah Yesus Terpujilah Tuhan Karena kasihnya Kepada kita Tetapi apakah sodara Masih takut Apakah sodara Masih cemas Apakah sodara Masih khawatir Dengan masa depan Anda Apalagi Dalam situasi Seperti ini New normal Ingat Kita tidak sendiri Alah peduli Firman Tuhan berkata Dalam ulangan 31 ayat 8 Sebab Tuhan Dia sendiri Akan berjalan Di depanmu Dia sendiri Akan menyertai Engkau Dia tidak Akan membiarkan Engkau Dan tidak Akan meninggalkan Engkau Janganlah Takut Dan janganlah Patah hati Mari kita nyanyikan Lagu buka kita Tuhan Peliharakan Lagu Sio nomor 88 Janganlah Takut Kesusahan Tuhan Peliharakan Pada Tuhan Ada lindungan Tuhan Peliharakan Tetapkan hatimu Tentu Tuhan Peliharakan Tuhan Peliharakan Peliharakan Menghapiri, Tuhan peliharkan, tetapkan hatimu, tentu Tuhan, peliharakan, peliharakan kamu. Sepanjang umurmu, doamu akan didangannya, Tuhan peliharakan, keperluanmu diberikannya, Tuhan peliharakan, tetapkan hatimu, tentu Tuhan, peliharakan, Peliharakan kamu, sepanjang umurmu. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan, olehnya setan dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan, peliharakan, peliharakan kamu. Sepanjang umurmu. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas penjagaan Tuhan. Kami masih sehat, kami bisa berbati walaupun melalui online. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap memegang kendali. Engkau masih menjadi Tuhan yang peduli kepada kami. Dan biarlah acara yang akan berlangsung, baik kesehatan maupun seminar rohani, akan menambah pengetahuan kami tentang Engkau. Dan kami bisa menghidupkan akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CNC Jakarta dan Kanker Support Center. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, dan terlebih rohani yang sehat. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan enam topik yang berkaitan dengan pola hidup new normal. New normal yang seperti apa? New normalnya dalam hal antivirus karena kita sedang dikelilingi oleh virus COVID-19 dan kita ingin memiliki tubuh yang kuat, yang sehat untuk melawan virus tersebut dan bahkan menangkal virus tersebut. Pada saat yang sama, kalau tubuh kita sehat, tubuh kita fit, maka kita pun akan memiliki kulit yang baik, postur tubuh yang baik, awet muda, anti-aging, itu pun termasuk di dalamnya. Jadi kita akan membicarakan enam buah topik dan pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai pelindung kebal virus. Masih akan ada lima topik lagi, semua berkaitan dengan pola hidup sehat new normal, vitamin super, sahabat kecil kudi usus, hormon awet muda, juru sakti penangkal penyakit, dan hydropower. Kita akan mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai kebal. Apa itu kebal? Apa yang dimaksud di dalam kamus besar bahasa Indonesia? Di situ ada banyak sekali penjelasannya, tetapi yang paling menarik bagi kita pada saat ini adalah tidak dapat terkena sakit atau tahan terhadap penyakit. Lebih jauh di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan, Kekebalan adalah keadaan seimbang dari organisme multiseluler yang memiliki pertahanan biologis yang memadai untuk melawan infeksi, penyakit, atau invasi biologis yang tidak diinginkan lainnya. Sementara memiliki toleransi yang memadai untuk menghindari alergi dan penyakit autoimun. Jadi kekebalan tubuh kita harus pas, takarannya harus tepat. Karena kalau dia berlebihan, justru akan menyebabkan reaksi alergi, bahkan penyakit autoimun. Dan itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah yang optimal. Jadi kekebalan tubuh yang optimal, itulah yang kita inginkan. Wikipedia juga menyatakan, The ability of an organism to resist a particular infection or toxin by the action of specific antibodies or sensitized white blood cells. Jadi kita akan berbicara bagaimana sistem imun itu bekerja, membentuk antibody, Jadi ada sel-sel darah putih yang menjadi tentara dari tubuh kita, yang akan menjadi pelindung bagi tubuh kita. Nah imunitas kita ada dua, yaitu yang non-spesifik dan yang spesifik. Yang non-spesifik juga terbagi dua, yang non-seluler dan yang seluler. Yang non-seluler artinya bukan diperankan oleh sel-sel kekebalan tubuh, tetapi diperankan secara fisik oleh tubuh kita. Misalnya kulit kita adalah salah satu barrier atau tembok yang menghalangi dunia luar dengan dunia di dalam tubuh. Tidak sembarang dari dalam tubuh bisa keluar, begitu pula sebaliknya. Tidak sembarang yang dari luar bisa masuk ke dalam, termasuk bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Juga ada lagi berbagai zat kimia. Di kulit kita ada berbagai zat kimia yang bisa menangkal dan mematikan bakteri dan virus. Di dalam lambung kita ada asam lambung yang mampu mematikan segala yang masuk ke situ. Ada lendir atau mukus di dalam semua mukosa. Mukosa itu adalah kulit yang tidak memiliki keratin, seperti di rongga mulut, rongga hidung, di bagian dalam dari mata kita, liang telinga, lubang kelamin, semua area-area yang tidak memiliki keratin memiliki lapisan kulit berlendir. Dan lendir ini mampu untuk menangkal berbagai bakteri dan virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Juga dihasilkan berbagai enzim atau protein. Ada zat yang namanya defensin untuk defense dari tubuh kita. Di dalam berbagai kelenjar air mata ada lisosim yang bisa mematikan bakteri dan virus. Luar biasa, Tuhan berikan berbagai zat yang mampu mempertahankan tubuh kita secara langsung. Nah, imunitas yang diperankan secara natural atau disebut sebagai innate immunity atau imunitas bawaan, ini adalah imunitas yang sudah ada sejak kita lahir tanpa harus diperkenalkan terlebih dahulu dengan selnya. Nah, ada beberapa sel yang berperan di sini, tetapi yang paling banyak berperan adalah netrofil dan makrofah. Mereka berfungsi sebagai phagocytosis. Phagocyt itu artinya dia memakan. Phagen itu artinya memakan. Makrofah artinya makro, besar, phagen, memakan. Jadi dia adalah pemakan besar. Nah, ada satu sel lagi yang namanya natural killer cell atau disingkat dengan NK cell. Ini juga berfungsi untuk langsung mematikan, walaupun bukan dengan cara phagocytosis. Jadi kalau yang namanya phagocyt, ada virus atau bakteri atau apapun, dia akan langsung makan. Seperti ingat kita barangkali permainan Pac-Man zaman dulu semua dimakan. Jadi dia akan memakan, mencerna dan mematikannya. Memakan yang lain lagi, dia cerna, dia matikan. Tetapi natural killer cell bekerja dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu dia memiliki seperti suntikan, perforin. Dia akan membuat perforasi, melubangi si virus atau bakteri. Lalu setelah dilubangi, dia semburkan granzim. Granzim ini adalah suatu enzim yang akan merusak mematikan si virus tersebut. Jadi dengan berbagai cara, sel-sel ini akan mematikan bakteri dan virus yang mau menyerang tubuh kita. Nah ada reaksi yang terjadi pada saat terjadinya innate immunity ini. Di situ akan terjadi demam, karena pada saat demam, dia sedang memberikan sinyal kepada otak kita. Kelenjar kecil di otak kita akan menghasilkan zat yang akan membuat tubuh kita menjadi naik temperaturnya. Naiknya temperatur ini sebetulnya baik, karena dia akan memanggil lebih banyak teman-temannya sel-sel radang ke tempat itu yang akan bekerja sama dengan semua makrofah dan netrofil untuk mematikan virus dan bakteri yang datang. Jadi dia akan kirimkan banyak sitokin untuk memanggil teman-temannya yang lain. Dan kita lihat secara klinis ya, terlihat di situ ada tanda peradangan. Di situ akan terlihat ada pemengkakan, ada kemerahan, karena pembuluh darah melebar. Tujuannya pembuluh darah melebar juga untuk supaya bakteri, sel-sel kekebalan tubuh bisa datang ke tempat itu untuk mematikan bakteri, virus dan sebagainya. Dan pasti kalau kita ada bengkak, bisu, terabahnya panas, karena di situ sedang ada proses peradangan. Imunitas yang kedua adalah imunitas yang spesifik. Yang spesifik ini namanya adaptif. Dia didapat bukan sejak lahir sudah ada, bukan natural dia adanya, tapi dia harus dirangsang dulu, dia harus diperkenalkan dulu. Jadi ada perbedaan antara yang innate dengan yang adaptif. Nah, mungkin bisa dikatakan suatu keuntungan adaptive system ini, adaptive immune response ini, karena dia very specific, dia sangat spesifik terhadap antigen asing ini. Juga dia bekerjanya sistemik, bukan hanya lokal. Kalau yang innate, dia bisa bekerja lokal, bisa juga bekerja sistemik. Tapi kalau misalnya ada, kita tertusuk misalnya oleh suatu duri, dia bekerjanya yang innate immunity hanya lokal, hanya di tempat itu saja yang terjadi pembengkakan. Tetapi kalau sistem imun adaptive, dia akan bekerja secara sistemik. Jadi di seluruh tubuh beredarlah sel-sel yang berperan dalam sistem adaptive immunity. Dan keuntungan lainnya, dia memiliki sel memory. Jadi sekali dia mengenali musuhnya, dia akan ingat terus sepanjang hayat. Nah, mungkin kerugian bisa dikatakan dari adaptive immune response ini, dia bekerjanya lambat. Jadi lama butuh waktu untuk memberikan kesempatan sel-sel tersebut untuk membentuk sistem imun yang spesifik. Nah, ada dua sistem imun adaptive ini diperankan, yaitu oleh limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dikatakan sistem imunnya humoral, artinya humor itu cairan, karena dia berada dalam cairan darah, karena dia memang melarut di dalam darah. Nah, yang kedua adalah yang namanya selular, karena selnya yang akan bekerja, bukan sesuatu yang terlarut. Nah, sistem adaptive ini harus berkenalan terlebih dahulu. Jadi contohnya tadi ada sebuah makrofah atau sebuah sel yang mampu mempagosik si bakteri atau virus, setelah dia makan, setelah dia cerna, itu tidak semuanya langsung dibuang atau dimatikan dan dihilangkan. Dia seringkali setelah dicerna, dia tempelkan di permukaannya. Bisa kita lihat pada gambar, dia tempelkan protein itu pada permukaan tubuhnya dan dia mempresentasikan kepada sel limfosit, misalnya limfosit B atau limfosit T. Lalu limfosit itu akan berkenalan, oh ini ada protein asing, ini ada sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya harus membuat sesuatu antibodi atau suatu reaksi tertentu untuk mematikan segala sesuatu yang memiliki protein asing ini. Barulah limfosit B akan menghasilkan antibodi. Dan semua antibodi yang dia hasilkan, limfosit B-nya membentuk lebih banyak limfosit B. Jadi dia menjadi pasukan yang sangat besar. Dan mereka lah yang akan mengikat si protein asing ini yang ada di dalam permukaan virus dan inilah yang akan dimatikan dan dihilangkan oleh sel-sel lainnya. Jadi begitulah sistem imun adaptif. Dia harus berkenalan terlebih dahulu. Nah kalau kita bandingkan dengan yang seluler, limfosit B merupakan bagian dari imunitas humoral. Sedangkan limfosit B merupakan bagian dari imunitas seluler. Limfosit B dibentuk di sum-sum tulang, dimatangkan di tulang juga, di bagian bursa dari tulang. Jadi bisa kita sebut sebagai bone marrow, makanya namanya B. Dan dia membentuk antibodi. Dan ada limfosit B, memori. Sedangkan limfosit B, dia dibentuk juga di sum-sum tulang, tetapi dimatangkannya di kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar kecil yang ada di dalam dada kita. Di situ dia dimatangkan, makanya namanya T, karena dimatangkan di timus. Nah, limfosit T ini terdiri atas beberapa jenis sel, yaitu bisa limfosit T sitotoxic, limfosit T helper, atau yang kita kenal dengan CD4, itu adalah cluster differentiation yang ada di permukaan dari sel tersebut. Kemudian ada juga limfosit T regulator. Nah, masing-masing memiliki peran-perannya sendiri. Yang namanya sitotoxic, fungsinya langsung mematikan. CD8 itu mirip seperti cara kerjanya natural killer, dia bisa langsung mematikan dengan menyemburkan suatu jenis sitokin. Nah, kalau yang limfosit T helper, tujuannya adalah membantu. Jadi dia akan mengelilingi zat asing itu, bakteri atau virus, dan dia akan panggil teman-teman yang lain untuk bisa mematikannya. Jadi, kita lihat bagaimana sel-sel ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Limfosit B menghasilkan antibody, tetapi limfosit T, dia seperti kalau pasukan perang itu one on one gitu ya. Perang satu lawan satu, sel melawan sel. Nah, imunitas bawaan ini yang telah ada sejak lahir ini selalu bergerak lebih cepat. Sedangkan imunitas adaptif harus membutuhkan waktu untuk berkenalan dulu sehingga dia lebih lambat bekerjanya. Imunitas bawaan tidak spesifik asal ada sesuatu yang asing, wah saya tidak kenal ini, ini musuh ini, langsung dia makan. Tetapi sistem adaptif, dia akan kenalan dulu, dia berproduksi dulu bikin antibody, bikin limfosit T yang spesifik, barulah dia bisa bekerja. Nah, yang menarik adalah sistem adaptif bisa memanggil teman-temannya dari sistem imun ini, imun bawaan. Jadi mereka akan bekerja bersama-sama. Luar biasa. Nah, ini adalah sebuah penelitian pada infeksi COVID, pada SARS dan SARS-CoV-2 yang berkaitan dengan reseptor ACE2. Kita ketahui bahwa virus ini melekat pada reseptor ACE2 yang ada pada tubuh kita. Dan melalui reseptor ACE2 itu, virus ini mampu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, hasil dari penelitian ini adalah bahwa baseline, jadi kalau seseorang pada dasarnya sudah memiliki limfosit T yang CD8, yang sitotoxic, natural killer cell yang dalam bentuk resting dan maupun yang dalam bentuk activated dalam jumlah yang banyak, dia akan lebih sedikit memiliki reseptor ACE2. Sehingga dia tidak menjadi rentan, mudah terinfeksi oleh virus COVID-19. dan limfosit CD8 T cell dan natural killer cell ini, ini adalah bagian dari imun kita yang akan pertama kali menyerang. Jadi, semakin banyak sel-sel ini, akan semakin terproteksi lah tubuh kita. Dan bukan pada saat kita sudah kena virus itu, baru dia mulai bereaksi, dia akan bereaksi berlebihan. Tetapi kalau sebelum kita kena virus, kita sudah memiliki kadar yang tinggi di dalam darah kita, di dalam tubuh kita, itulah yang akan memproteksi kita. Jadi, pada initial phase, pada saat awal kita mau terkena penyakit apapun, virus lain pun sama saja dengan virus COVID-19 ini, kita harus memiliki CD8 dan natural killer cell yang tinggi di dalam tubuh kita. Nah, sekarang menjadi pilihan bagi kita. Kita mau seperti apa? Kalau kita terkena COVID-19. Tidak bergejala, ada orang yang sama sekali tidak memiliki gejala, tapi kemudian dia sembuh. Ada orang yang memiliki gejala yang sangat ringan saja, kemudian sembuh. Ada orang juga yang memiliki gejala yang berat, sampai harus dirawat di rumah sakit, harus isolasi, barangkali dia akan membutuhkan obat-obatan, tapi setelah itu dia sembuh. Tapi ada orang yang sakitnya berat, masuk ICU, membutuhkan ventilator, dan akhirnya meninggal dunia. Semuanya berkaitan hanya dengan satu, yaitu imunitas yang optimal. Imunitas yang optimal itu diperankan oleh semua sel-sel kekebalan tubuh kita tadi. Yang pertama kali menyerang adalah innate immunity bersama-sama dengan natural killer cell, dan setelah itu adaptive immune response yang paling penting adalah CD8. Jadi kita harus memiliki respon imun yang baik, limfosit T khususnya CD8, respon imun yang awal yang pertama harus bisa memberikan cukup sitokin, seperti interferon. Innate immune response inilah yang harus bekerja pertama-tama. Antibody itu belakangan. Imunitas humoral itu belakangan. Biasanya baru hari ke-7, hari ke-10, bahkan hari ke-14, baru dia akan bekerja. Jadi yang pertama dan yang terpenting adalah innate immune response. Nah, kadangkala ada sel yang memakan, yang mempagocytosis, kemudian tidak mampu mematikan bakteri atau virus yang dimakan. Berarti harus ada backup plan. Jadi plan B-nya seperti apa? Nah, ini bisa diperankan oleh suatu sistem yang lain. Karena kalau dia tidak mampu mematikan, maka ada suatu proses lain yang namanya autofagy. Apa itu autofagy? Auto artinya diri sendiri. Fagi, kita sudah tadi kenal bahwa itu adalah memakan. Jadi ini sebetulnya istilah autofagy adalah memakan diri sendiri. Nah, istilah ini diperkenalkan oleh seorang peneliti dari Jepang. Namanya Yoshinori Ozumi. Dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2016 untuk Physiology and Medicine. Dan yang dia perkenalkan adalah autofagy. Nah, ada berbagai jenis autofagy. Semua sel tubuh kita bisa melakukan autofagy. Juga termasuk sel-sel imunitas tubuh kita. Jadi sel-sel kekebalan tubuh yang tadi yang kita bicarakan. Nah, autofagosom berbedanya adalah dia bersatu dengan lisosom. Membentuk suatu struktur yang namanya autolisosom. Sehingga kalau bakteri itu tidak bisa dengan lisosom saja mati, dia akan dimatikan dengan proses autolisosom. Nah, untuk mematikan bakteri dan virus itu namanya istilahnya senofagi. Kalau proses autofagi ini menghancurkan lemak yang berlebihan, namanya jadi lipofagi. Kalau dia menghancurkan mitokondria, ya berarti kan dia jadinya mitofagi. Jadi apa yang akan dia hancurkan, namanya disesuaikan. Nah, senofagi ini akan menghancurkan bakteri dan virus. Dianggap sebagai seno itu artinya asing. Ya, patogen asing. Jadi dia mampu mencerna dan menghancurkan. Tapi pada sel-sel yang lain, dia justru mampu untuk membuang sisa-sisa yang sudah rusak. Misalnya mitokondria. Mitokondria itu adalah suatu organel yang ada di dalam sel, yang kalau dia sudah mulai rusak, sudah mulai tua, itu harus dibuang, didegradasi, semua menjadi potongan-potongan protein atau amino acid yang kecil-kecil, sehingga dia bisa digunakan kembali. Nah, itulah yang menariknya mengenai autofagi ini. Nah, jadi dalam sistem adaptif dan innate immune response, semuanya bisa saling bekerja sama, juga untuk mematikan si bakteri-bakteri tadi. Nah, apa yang bisa merangsang terjadinya autofagi? Ini yang menarik. Kalau sel kelaparan, kalau sel itu seperti dalam kondisi berpuasa, disitulah dia akan mulai teraktifasi untuk mendegradasi berbagai protein-protein yang sudah rusak tadi. Pada saat dia mendegradasi, dia akan membentuk amino acid yang kecil-kecil, potongan-potongan, dan menariknya adalah dia bisa pakai lagi amino acid itu, dia sambung, dia rangkai lagi, dan dia bisa membentuk protein yang baru. memperbaiki sel-sel. Jadi, sel-sel yang tadi sudah rusak, misalnya ada sel yang berubah menjadi sel kanker, ada sel yang rusak karena proses penuaan, ini semua akan diperbaiki. Penyakit diabetes, infeksi, penyakit autoimun, dan sebagainya, ini semua akan di-repair, diperbaiki. Nah, satu-satunya yang bisa merangsang terjadinya autofagi itu adalah berpuasa. Dengan sel itu kelaparan, sel itu akan diaktifasi untuk mengubah kembali kerusakan-kerusakan itu terjadi perbaikan. Kita baca di dalam tulisan Yonya White, yaitu di dalam Membina Pola Makan dan Diet, halaman 186 dikatakan, ada sebagian yang beroleh lebih banyak keuntungan dengan tidak makan satu atau dua hari setiap minggu daripada sejumlah obat-obatan atau nasihat pengobatan. Berpuasa sekali seminggu akan membawa keuntungan yang tak terhingga kepada mereka. Jadi, kita dianjurkan untuk berpuasa satu sampai dua kali dalam seminggu karena itu bisa menggantikan berbagai obat-obatan. Penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita, sel-sel yang mampu melakukan autofagi bisa memperbaikinya. Lebih lanjut dikatakan di dalam halaman 187 dari buku yang sama, dalam kasus penyakit demam tinggi, seperti kita tahu kalau ada infeksi COVID, itu juga bisa terjadi demam tinggi, panasnya dapat diturunkan dengan berpuasa untuk jangka waktu yang singkat. Minumlah air, banyak-banyak. Tetapi dokter yang menangani kasus itu perlu memahami kondisi pasien yang sebenarnya. Janganlah membiarkan dia berpuasa untuk jangka waktu yang lama sampai alat pencernaannya menjadi lemah. Sementara demamnya mengamuk, makanan dapat mengganggu dan merangsang darah. Namun, segera setelah kekuatan demam itu dipatahkan, berilah dia makanan yang tepat dan dengan kualitas yang baik. Jadi pada saat orang lagi demam, seringkali gak ada nafsu makan ya. Gak apa-apa, biarkan saja tidak usah makan. Makan sedikit, boleh silahkan. Tapi minumlah air sebanyak-banyaknya. Seberapa yang dia kuat untuk minum. Setelah demam mulai turun, barulah makan. Dengan cara itu, kita merangsang sebetulnya terjadi autofagi. Apalagi keuntungan dari autofagi ini. Ada sebuah protein yang ditandai oleh sebuah gen, yaitu yang namanya sirtuin. Nah, sirtuin ini adalah gen anti-aging. Protein-protein yang diproduksinya ini sirtuin 1, 2, sampai 7. Banyak sekali sirtuin itu. Inilah yang menentukan longevity, lama hidup kita. Dan tidak terkena penyakit. Dan salah satu cara untuk mengaktifkan gen sirtuin ini, protein sirtuin ini adalah dengan kaloric restriction. Yaitu berpuasa. Jadi kita tidak makan, atau makan hanya sangat sedikit. Untuk jangka waktu yang singkat, itu akan mengaktifasi sirtuin ini. Yang membuat kita memiliki hidup yang lebih panjang dan lebih sehat. Apalagi yang bisa mengaktifkan eksersis, berolahraga. Ini juga akan mengaktifkan sirtuin. Dan makanan-makanan komponen, jadi sirtuin activating compounds, seperti kurkumin dan resveratrol. Kurkumin kita tahu itu adalah kunyit, dan resveratrol adalah yang terkandung di dalam buah anggur. Jadi dengan makan buah anggur, makan makanan yang ada kunyitnya, kita akan mendapatkan usia yang lebih panjang dan lebih sehat. Karena gen sirtuin ini menjadi aktif. Apa yang bisa justru malah mengurangi? Contohnya adalah stres psikologis. Stres psikologis justru akan menurunkan imunitas kita. Ini sebuah penelitian dikatakan lebih dari 50 pasien-pasien SARS dan MERS, ini adalah penyakit-penyakit yang sebelum COVID-19 ini, tetapi virus yang bentuknya kurang lebih sama, sama-sama coronavirus. Semua yang memiliki stres psikologis, seperti depresi, ansietas, rasa bersalah, stigma, kemarahan, marah karena kena penyakit ini, karena dia kena penyakit dia makin stres. Semua gangguan emosi ini akan menurunkan imunitasnya dan bahkan menjadi memperlambat penyembuhan penyakitnya. Sedangkan hubungan yang erat dengan keluarga, support dari teman-teman, ini yang justru akan meningkatkan imunitasnya. Jadi kita tidak boleh stres. Kalaupun ada yang kena COVID, jangan stres. Kalaupun sekarang banyak sekali COVID di sekitar kita, janganlah kita stres. Kita harus bisa tetap konsentrasi dengan sukacita. Kenapa stres bisa membuat orang sakit? Karena 90% penyakit memang asalnya dari pikiran. Kenapa demikian? Karena hati yang gembira adalah obat yang majun dan kalau kita stres, sum-sum tulang kita dikatakan menjadi kering, kekebalan tubuh kita menurun. Karena apa? Semua sel-sel kekebalan tubuh kita tadi, limfosit B, limfosit T, dihasilkan di sum-sum tulang. Kalau kita banyak pikiran, stres, depresi, sel-sel tersebut tidak akan diproduksi. Amsal 22 ayat 17 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada lagi keuntungan lain dari sistem imun kita, yaitu produksi antibody yang namanya imunoglobulin A. Ini adalah berbagai peneliti yang meneliti mengenai antibody imunoglobulin A sekretori yang meningkat di bagian-bagian tubuh tertentu yang memiliki hubungan dengan dunia luar, seperti rongga mulut, hidung, telinga, mata, saluran pembuangan air, kecil. Dan imunoglobulin A sekretori ini mampu mematikan berbagai bakteri, virus, dan jamur. Nah, yang menarik adalah kalau kita menyanyi, maka di dalam rongga mulut kita akan diproduksi lebih banyak imunoglobulin A. Pada saat sedang menyanyi, berlatih, dia akan diproduksi 159% lebih banyak. Tapi pada saat konser menyanyi dalam sebuah pertunjukan, maka dia akan dihasilkan jauh lebih banyak lagi. Ada lagi penelitian yang lain tentang kekebalan tubuh, yaitu kalau ada stres, tapi kita dengar musik, maka kita akan menjadi lebih sehat karena imunitas kita akan meningkat. Ini penelitian pada tikus. Jadi tikusnya diberikan musik, tapi juga diberikan suara berisik, itu sebagai stresnya. Jadi stres yang dalam bentuk auditori. Setelah 8 hari, kemudian diukur. Apa yang terjadi? Ternyata musik mampu untuk mengurangi stres. Lalu tikus-tikus tersebut disuntik dengan sel kanker. Lalu dilihat apa yang terjadi? Ternyata musik mampu untuk mengurangi ukuran sel tumornya. Di sini kita lihat ada grafiknya, di mana kalau diberikan musik walaupun sudah dikasih stres, tetap ada peningkatan dari kekebalan tubuhnya dibandingkan dengan stres tanpa musik. Aktivitas dari natural killer cell, kita tahu tadi ya, sel yang sangat penting dalam infeksi COVID dan segala macam virus-virus bakteri lain yang merupakan pertahanan awal dari tubuh kita, natural killer cell-nya ini meningkat dengan adanya musik. Begitu juga pada saat disuntik oleh sel kanker, tumornya, masa tumornya berkurang. Bahkan metastasis, yaitu penyebaran dari kanker tersebut, juga berkurang dengan mendengarkan musik. Bahkan musik terapi dikatakan, walaupun orang sudah punya gangguan otak, ada penyakit Alzheimer, ada Parkinson, dan sebagainya, atau stroke, tetap dapat menghasilkan sejumlah natural killer cell kalau dia mendengarkan musik. Luar biasa ya, hati yang gembira, kita dengar musik, kita menyanyi, itu semua bisa menyebabkan kita menjadi lebih kuat, imunitas kita dapat meningkat. Masmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa sistem imun kita. Kekebalan tubuh kita ini, Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Sel-sel yang tanpa kita lihat, semuanya bekerja seperti tentara betul-betul di dalam tubuh kita, dan mempertahankan kesehatan kita. Take home message untuk hari ini. Imunitas tubuh kita sangat kompleks, luar biasa. Ada innate immune response, ada adaptive immune response. Dan dalam memerangi virus COVID-19, yang paling penting adalah tahap awal, baseline. Sebelum kita terkena, kita harus sudah memiliki imunitas yang tinggi. Kadar natural killer cell dan CD8 harus tinggi di awal penyakit. Cara meningkatkan natural killer cell pada hari ini yang kita pelajari adalah hati yang gembira. Baik bila sudah terkena virus, ataupun kita belum terkena virus, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita stres. Kita boleh bernyanyi, bermusik, barangkali sekarang bermusiknya di rumah, kita tidak bisa menyanyi di gereja. Tetapi dengan kita menyanyi di rumah, bersama-sama dengan keluarga, kita mendapatkan imunitas yang lebih baik. Sebagai penutup, ayat di dalam keluaran 14 ayat 13, Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Kita berikan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan bekerja melalui sistem imun kita. Tuhanlah yang akan bekerja, bukan kita. Kita tidak buat apa-apa, kita tidak lihat apa-apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tapi Tuhan yang bekerja di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan bertemu kembali dalam episode-episode berikutnya. Vitamin Super, Sahabat Kecil Kudi Usus, Hormon Awet Muda, Jurus Sakti Penangkal Penyakit, dan Hydro Power. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam Sehat. Terima kasih telah menonton! Baiklah, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Bila Anda memiliki pertanyaan, sehubungan dengan pembahasan kita, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor 0878-0012-3457. Dan bila Anda merasa terberkati dengan setiap pelajaran ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, kemudian komen dalam setiap video yang Anda tonton. Dan kami juga mengundang Anda untuk mengikuti setiap pelajaran pelajaran kelas pendalaman Alkitab melalui Zoom, yaitu secara online, dengan tema besar Our Amazing God, setiap hari Senin dan Selasa. Hari Senin jam 3 sore dan jam 7 malam, kemudian Selasa jam 3 sore. Kemudian kami juga mengundang bagi sahabat-sahabat orang muda yang rindu belajar firman Tuhan bersama, kami mengundang untuk bergabung setiap hari Kamis malam jam setengah 8. Dan kami juga rindu untuk mendoakan saudara. Bagi Anda yang memiliki beban, yang rindu didoakan, sampaikanlah permohonan Anda, kirimkan ke nomor 0878-0012-3457. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema New Normal. Sebuah cerita di Tiongkok sangat menarik untuk dibagikan. Konon ada seorang bapak yang ingin memberikan pelajaran yang penting kepada seorang anaknya yang masih kecil tetapi sangat egois. Anak itu tidak pernah mau membagi dan selalu mengambil yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah lalu satu ke hari bapaknya memasak dua mangkok mie dan meletakkannya di atas meja. Satu mangkok terlihat ada sebutir telur di atasnya. Mangkok mie yang lain tidak ada telur. Nah bapak itu bertanya kepada anaknya, anakku silakan kamu memilih mangkok mana yang kamu inginkan. Nah di zaman itu makan telur di Tiongkok adalah sesuatu yang sangat mewah. Mereka hanya makan telur pada tahun baru Imlek dan pada hari-hari perayaan. Jadi tidak heran, anak itu langsung menunjuk kepada mangkok yang ada telurnya. Lalu bapaknya memberikan mangkok itu yang ada telurnya kepada anaknya. sementara itu bapaknya memakan mie yang tidak ada telurnya. Namun anak itu kaget pada saat dia melihat waktu bapaknya memakan mie-nya ada dua butir telur di dalam mangkok tersebut. Lalu bapak itu memberikan nasihat kepada anaknya. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jika kamu ingin selalu mengambil keuntungan daripada orang lain, kamu akan berakhir dengan penyesalan. Besoknya bapaknya kembali memasak dua mangkok mie. Masih sama satu mangkok dengan satu telur dan satu mangkok tanpa telur. Dan kemudian dia bertanya kepada anaknya. Anakku silakan kamu memilih mangkok mie mana yang kamu mau. Lalu anak itu kali ini oleh karena dia sudah belajar, dia sudah tahu, dia lebih pinter. Lalu dia memilih mangkok yang tidak ada telurnya. Dan mengharapkan ada dua butir telur di dalamnya. Dan ketika ia sudah mulai makan, ternyata dia mendapati bahwa di dalam mangkok mie itu memang tidak ada telurnya. Dan dia menjadi sangat kecewa. Lalu bapaknya dengan tersenyum berkata kepadanya, pengalaman tidak selalu dapat diandalkan. Hidup bisa menipu kamu. tidak perlu bersedih. Ini adalah suatu proses pembelajaran di dalam hidup. Belajar dari ini. Dan kemudian hari yang ketiga bapaknya kembali memasak dua mangkok mie. Yang satu mangkok seperti biasa kelihatan telurnya, satu mangkok tidak kelihatan telurnya. Lalu dia meletakkan dua mangkok di atas meja dan kembali menguji anaknya dan bertanya, anakku silakan kamu pilih mangkok mana yang kamu inginkan. Dan kali ini anaknya berkata kepada bapaknya. Dia katakan bapak biarlah engkau yang terlebih dahulu memilih. Engkau adalah kepala keluarga yang paling banyak berkontribusi kepada keluarga. Lalu bapaknya tersenyum dan tidak menolak lalu dia mengambil mangkok yang ada satu telur di atasnya. Lalu mangkok yang tidak ada telur diberikan kepada anaknya. Anaknya mulai mengambil mangkok itu dan mulai makan. Dia tahu di dalamnya pasti tidak ada telur. Tapi alangkah terkejutnya dia begitu dia gali minyak di dalamnya ada dua telur di dasar mangkok. Lalu bapaknya tersenyum kepada anaknya dengan kasih di matanya lalu dia berkata Anakku kamu harus ingat satu hal ketika kamu berpikir untuk memberikan keuntungan kepada orang lain terlebih dahulu maka hal-hal yang baik akan selalu terjadi pada dirimu. Ini adalah satu cerita yang sangat menarik untuk kita renungan. Sebab topik singkat saya pada hari ini adalah memberi. Manusia di akhir zaman memang lebih suka menerima daripada memberi. Dalam Alkitab kata persembahan itu ada 299 ayat. Kata offering atau mempersembahkan memberi dalam bahasa Inggris ada 504 ayat. Mengapa begitu banyak ayat mengadai persembahan? Mengapa Tuhan membutuhkan uang kita? Apa Tuhan kita miskin? Apa Tuhan kita gak punya uang? Masmur 24 ayat 1 mengatakan Tuhanlah yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya termasuk saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan kepunyaankulah perah dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Kita kadang-kadang suka menggoda anak kecil dengan meminta mainannya, meminta makanannya untuk menguji apakah anak ini pelit atau tidak. Dan umumnya anak-anak kecil itu akan menolak membagikan makanannya. Menolak untuk membagikan mainannya. Itu sebabnya orang tua perlu mengajar anak untuk berbagi dan memberi. Dan seperti Bapak ini ingin mengajarkan anaknya untuk memberi, maka Bapak kita di surga juga ingin mengajar kita untuk memberi. Tuhan ingin mengajak kita untuk menjadi partnernya di dalam pekerjanya di dunia. Tuhan tidak kekurangan uang. Lalu ada yang mengatakan kepada saya, mengapa saya harus mengembalikan perpuluhan? Saya mencari uang secara halang. Saya tidak menipu, saya tidak mencuri. Setiap sen yang saya dapat itu adalah hasil daripada keringatku sendiri. Alkitab mempunyai jawabannya. Di dalam ulangan 8 ayat 18 Tuhan mengatakan tetapi hendaklah engkau ingat kepada Tuhan alam sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Siapakah kita ini? Kita bahkan tidak bisa mengendalikan denyut jantung kita sendiri. Seluruh sistem tubuh kita bekerja dengan sangat ajaib secara bersamaan untuk memberikan kekuatan kepada manusia. Tuhanlah yang mendenyutkan jantungmu. Tuhanlah yang memompak paru-parumu. Tuhanlah yang memerintahkan seluruh sel neuron yang begitu rumit di dalam otak kita untuk membentuk jaringan supaya kita bisa berpikir. Tuhanlah yang membentuk enzim kita. Tuhanlah yang memerintahkan enzim kita untuk mencernah makanannya. Sehebat apakah manusia? Hanya karena virus yang tidak kelihatan kita tidak bisa lagi beraktif beraktifitas dengan normal. Kita harus bekerja dari rumah. Tuhan tidak membutuhkan uang manusia. Karena kasihnya ia ingin mengajarkan kita untuk memberi demi kepentingan kita sendiri. Matahari memberikan cahayanya. Tanaman memberikan buahnya. Udara memberikan oksigennya. Seluruh alam semesta memberi untuk kebahagiaan manusia. Anda ingin bahagia? Salah satunya adalah belajar untuk memberi. Tuhan memberikan janji yang indah. Dia katakan bahwa kalau kita mau mencoba dia, menguji dia, maka dia akan membuka tingkap-tingkap langit. Dan kita akan merasakan bagaimana berkat Tuhan diberikan kepada kita. Tidak harus di dalam harta benda. Bisa dalam kesehatan, kebahagiaan. Dan itu akan lebih berharga hanya sejarah materi. Belajarlah untuk memberi demi kebahagiaan kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami berterima kasih oleh karena Tuhan adalah halik kami, pencipta kami. Dan Tuhan lah yang menciptakan semesta alam termasuk kami. Dan kami percaya Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Segala sesuatu yang kami miliki adalah milikmu. Ajari kami untuk memberi ya Tuhan. kami alaskan doa ini di dalam Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat dan penebus kami. Amin. Tuhan hatiku dan hilanglah ketakutan karena Tuhan mimpin aku. pada waktu kesusahan akan waktu sukacita aku tetap rasa aman Tuhan Tuhan yang menjaga Tuhan pimpin Tuhan pimpin tangan Tuhan pimpin aku dengan dengan setia ku turut dia karena Tuhan pimpin aku sungguh lemah aku Tuhan pimpin ku harapannya padamu ku harapannya padamu hati kubin kesukaan karena Tuhan Tuhan pimpin aku Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan Tuhan pimpin aku aku dengan setia ku terhormat dia karena Tuhan pimpin aku karena Tuhan Tuhan pimpin Tuhan pimpin aku Tuhan 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 pagi pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali untuk belajar suatu pelajaran yang baru nah kita sudah melewati sepanjang tujuh pekan yang sudah lalu berbicara mengenai suatu seri akan pelajaran yang berjudul dan bertema hanya satu dan kalau anda mungkin belum sempat untuk menonton belum sempat untuk melihat dan mempelajari hanya satu bahwa seluruh dunia menawarkan begitu banyak hal tetapi Tuhan hanya menawarkan hanya satu anda boleh menontonnya kembali dan anda bisa klik link di sebelah kanan atas daripada layar anda nah belakangan ini ada suatu istilah baru yang sekali muncul baik di media sosial maupun di dalam perbincangan kita sehari-hari kata baru itu adalah new normal atau suatu kenormalan baru kalau saya cari di Wikipedia Wikipedia di internet Wikipedia menjelaskan bahwa arti daripada new normal adalah suatu perubahan kondisi baik itu dalam hal ekonomi maupun dalam hal sosial atau dalam hal banyak hal yang tadinya sesuatu hal itu merupakan sesuatu hal yang tidak normal atau tidak biasa tetapi sekarang menjadi normal dan menjadi lazim untuk dilakukan nah new normal ini digunakan dan dilakukan sebagai upaya untuk bersiap beraktifitas semaksimal mungkin dengan melakukan suatu perubahan perilaku yang baru perubahan pola hidup yang pada saat ini tujuannya adalah untuk mencegah penularan daripada virus COVID-19 kita suka ataupun tidak karena pandemi COVID-19 ini kita sekarang sudah memasuki babak baru di dalam kehidupan kita ada banyak orang yang menganggap bahwa COVID-19 ini adalah berita yang terburuk sepanjang hidup mereka ada yang kehilangan pekerjaan ada yang kehilangan harta mereka karena harus dijual oleh karena kesulitan untuk bertahan hidup oleh karena banyak pekerjaan yang dihentikan dan banyak orang kehilangan akan pekerjaan mereka bahkan lebih daripada itu ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan semuanya ini menimbulkan suatu pertanyaan banyak orang yang bertanya-tanya apakah Corona ini akan menjadi akhir daripada dunia bagaimana kita bisa hidup bagaimana kita menjalani suatu kehidupan yang memasuki new normal ini apakah jawaban atas segala keadaan dunia yang tidak menentu sebelum kita membahas lebih lanjut mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa Bapak di dalam sorga pada saat ini kami hendak mempelajari Tuhan suatu pelajaran dari buku Daniel bercerita bagaimana caranya kami memasuki akan suatu kehidupan new normal yang baru bagaimana kami mempelajari satu seri yang begitu yang yang ingin sekali kami pelajari sehubungan dengan tema besar kita yaitu Allah yang peduli Tuhan pimpin kami dalam belajar berikan hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan biarlah firman-Mu yang keluar dan bukan kata-kata hamba-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa amin sepanjang enam pekan yang akan datang kita akan mempelajari suatu pelajaran dengan tema Allah peduli nah di dalam Alkitab kalau sepanjang tujuh pekan yang sebelumnya kita sudah mempelajari Alkitab adalah satu buku yang sangat menarik buku ini menjawab ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang tidak banyak bisa dijawab oleh orang lain dan memberikan pelajaran mengenai kehidupan dan jalan keluar dari masalah nah di dalam Alkitab kalau kita mau tilik lebih lanjut ada satu kitab yang sangat-sangat menarik yang saya mau kita pelajari kitab inilah yang akan kita lihat dan akan kita pelajari sepanjang enam pekan ke depan judulnya anda sudah lihat kitab itu adalah kitab Daniel nah bercerita mengenai kitab Daniel ini adalah suatu kitab yang menurut saya sangat menarik oleh kenapa karena menurut saya kitab Daniel ini adalah miniatur daripada keseluruhan Alkitab ada banyak sekali yang kita bisa lihat kesamaan antara Alkitab dengan kitab Daniel mudah-mudahan saat ini setelah saya katakan demikian anda menjadi tertarik untuk mempelajari lebih jauh daripada kitab Daniel mari kita masuk kepada buku Daniel ini dan kita melihat apa saja kesamaan-kesamaan yang kita bisa lihat yang pertama adalah kejadian buruk yang terjadi di awal cerita kita masih ingat kalau di dalam Alkitab ketika penciptaan selesai dilakukan oleh Tuhan maka tidak lama kemudian manusia jatuh di dalam dosa dan akhirnya mereka harus terpaksa harus meninggalkan akan Taman Eden kejadian buruk yang terjadi sama juga demikian dengan kitab Daniel Daniel dan teman-temannya harus menjadi orang tawanan menuju kepada Babylon yang nanti kita akan bahas lebih lanjut hal yang kedua adalah pencobaan datang melalui makanan ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden mereka dicobai oleh makanan Daniel dengan teman-temannya juga sama nanti kita pelajari dalam Daniel pasal 1 mereka dicobai dalam hal makanan lalu Alkitab bercerita mengenai sejarah dunia ya banyak sekali di dalam kitab-kitab di dalam Alkitab mempelajari mengenai cerita-cerita kerajaan cerita-cerita bangsa dan cerita-cerita sejarah dunia sama buku Daniel juga demikian bercerita mengenai kerajaan Babylon bercerita mengenai kerajaan media Persia dan lain sebagainya berikutnya adalah bahwa di dalam Alkitab ada suatu kabar baik keselamatan di dalamnya bahwa Tuhan akan membebaskan manusia dari dosa di dalam buku Daniel juga sama kita akan melihat bagian akhir bahwa ada nubuatan menunjukkan bahwa kedatangan Yesus akan menyelamatkan kita nubuatan tentang Yesus kejatuhan oleh karena kesombongan kita lihat bahwa sepanjang cerita di Alkitab kesombongan adalah membuat manusia jatuh dan juga di Daniel juga ada umat sisa di tengah-tengah dunia yang kacau bahwa sepanjang perjalanan yang kita lihat di dalam Alkitab umat Israel adalah suatu umat yang disiapkan oleh Tuhan menjadi contoh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan dan Daniel dengan teman-temannya juga sama mereka adalah lambang daripada umat yang setia di tengah-tengah Babel yang adalah kekacauan kebangkitan setelah kematian di dalam Daniel pasal terakhir juga diceritakan mengenai kebangkitan nah sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita mari sama-sama kita buka di dalam buku Daniel saya harap anda sudah membuka buku kitab Daniel dan mempersiapkan akan catatan yang anda boleh catat belajar mengenai kitab Daniel cerita Daniel di dalam Daniel pasal 1 di dalam Daniel pasal 1 mari kita buka di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 4 cerita ini dimulai oleh suatu kejadian yang buruk ayat 1 pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yehuda datanglah Nebukadnesar Raja Babel itu ke Yerusalem lalu mengepung kota itu dan Tuhan menyerahkan Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya semuanya itu dibawanya ke Tanah Sinear ke dalam rumah Dewanya perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan Dewanya ayat 3 lalu Raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah yang berperawakan baik yang memahami berbagai-bagai hikmat berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja dalam Istana Raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim dan pada saat itu ketika Raja Nebukadnesar menyerang akan Yerusalem mereka akhirnya mengalahkan kerajaan Yerusalem dan Raja Nebukadnesar mencari akan orang-orang muda yang berperawakan baik yang tidak bercelah ya di ayat 6 dikatakan diantara mereka itu ada empat orang pemuda yaitu Daniel Hanaya Misael dan Azariah mereka ini ditangkap dan dijadikan budak mereka yang tadinya hidup nyaman sebagai keturunan Raja sekarang harus menjadi orang kelas 3 mereka harus menjadi orang buangan saya mau sedikit kita mengerti akan bagaimana keadaan mereka saya mau kita bayangkan bagaimana ketika kita menjadi orang-orang Israel ketika bangsa dari luar menyerang ketika Raja Nebukadnesar menyerang mengepung dan akhirnya mengalahkan kota Yerusalem maka segala penduduknya harus terpaksa tunduk kepada Raja yang baru dan anda bisa bayangkan Daniel dengan teman-temannya mereka yang tadinya adalah anak-anak raja anak-anak bangsawan mereka mungkin yang tadinya hidup lebih nyaman hidup enak ya sebagai orang yang punya segalanya punya kekayaan tetapi mereka sekarang harus menjadi budak saudara ku yang terkasih dalam Tuhan inilah new normal mereka kalau kita lihat mereka bukan hanya merasa menjadi orang buangan tetapi mereka mereka harus dibawa dari kerajaan Yerusalem karena mereka kalah pulang ke Babylon ya kalau anda lihat jarak perjalanan mereka dari Yerusalem menuju Babylon ada sekitar 1500 kilometer dan mereka harus berjalan dengan ya tidak boleh kenalah mereka harus berjalan terus sampai akhirnya mereka sampai di Babylon anda bisa bayangkan seorang anak raja seorang anak bangsawan yang hidup enak sekarang mereka harus berjalan jauh dan meninggalkan kampung halaman mereka nah ketika Yerusalem jatuh dan Daniel dengan teman-temannya ditawan dan dibawa ke Babylon bukan hanya mereka dibawa ke Babylon Nebuchadnezzar hanya membawa orang-orang yang masih produktif dan meninggalkan orang tua dan anak-anak mereka anda bisa bayangkan bahwa Daniel dengan teman-temannya bukan hanya harus berjalan jauh tapi mereka harus meninggalkan akan orang tuanya mungkin mereka terpisah mungkin orang tuanya mati dibunuh mereka harus masuk ke dalam kondisi yang sangat sangat tidak nyaman mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka dan masuk ke suatu negeri yang sangat asing bahasanya asing orang-orangnya asing latar belakangnya asing kebiasaannya asing inilah new normal bagi mereka ketika Daniel dan teman-temannya tiba di Babylon dan di usia yang masih sangat muda mungkin ada banyak sekali sejarawan yang katakan umur mereka masih di sekitar 16 sampai 17 tahun mereka harus bekerja di istana raja penderitaan mereka tidak berhenti di sana ada satu hal yang sangat menarik ketika saya baca mengenai orang-orang buangan dan mereka harus bekerja di kerajaan biasanya di dalam kerajaan raja memiliki banyak selir dan banyak istri dan biasanya orang-orang yang harus bekerja di kerajaan itu jangan sampai mereka bisa berbuat serong terhadap istri raja atau terhadap selir raja jadi yang dilakukan adalah mereka harus dikebiri atau kehilangan akan kejantanan mereka Anda bisa bayangkan betapa menderitanya hidup menjadi orang buangan saudaraku sekalian di dalam Tuhan inilah new normal buat mereka kalau kita sudah melihat akan cerita daripada Daniel dengan ketiga temannya apakah kita bisa merasakan penderitaan dan kesulitan yang mereka alami apakah kita saat ini merasakan sedikit banyak hal yang sama seperti mereka oleh karena covid-19 memaksa kita untuk menghidupkan untuk menghadapi suatu kehidupan yang namanya new normal mungkin kita tidak seperti Daniel yang harus menjadi orang buangan kita harus menjadi hamba kita dipaksa untuk meninggalkan keluarga kita mungkin kita tidak dalam tanda kutip kita tidak kehilangan akan yang laki-laki tidak kehilangan akan kejantanannya tidak dikebiri tapi ada banyak hal yang menjadi kesamaan antara kita dengan Daniel dan teman-temannya banyak dari antara kita kehilangan akan keluarganya oleh karena meninggal karena covid ada banyak dari antara kita bahkan semua daripada kita dikebiri kebebasannya oleh karena kita tidak bisa lagi bertemu dengan orang-orang yang kita kasih yang di tempat yang jauh tadinya kita bisa salaman tadinya kita bisa berpelukan sekarang tidak bisa kalau melihat saya pribadi hanya dalam tempoh tiga bulan saya kehilangan dua paman saya dan satu tante saya di dalam kondisi ini saya tidak tahu apakah itu oleh karena covid atau tidak tetapi ini membuat kita semakin sedih sedih dan merasakan suatu ketakutan bagaimana kita menghadapi kondisi kehidupan yang seperti ini karena covid-19 kita masuk suatu kepada suatu era hidup yang asing suatu kebiasaan yang asing dunia yang kita hadapi berjudul new normal ada banyak dari antara kita yang kehilangan pekerjaan ada banyak mahasiswa yang tidak bisa wisuda lulusan semakin sulit mendapatkan pekerjaan ekonomi semakin buruk bahkan kehidupan sosial yang semakin aneh kita tidak bisa lagi cipika-cipiki tidak bisa lagi berpelukan tidak bisa lagi bersalaman sekarang memeluk orang yang kita kasihi terasa menakutkan keanehan dan ketakutan itu bernama new normal dan semua kondisi ini membuat kita menjadi takut kita mengalami apa yang Daniel dengan tiga temannya alami kita menjadi takut tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan untunglah cerita Daniel tidak selesai disini tidak berhenti disini Daniel 1 ayat 2 ayat 9 dan ayat 17 mengatakan Daniel terus menerus menuliskan bahwa Tuhan yang menyerahkan Yoyakim Allah yang mengaruniakan Allah yang memberi pengetahuan kalau anda baca di sepanjang Daniel pasal 1 sangat kentara bagaimana tulisan Daniel orang yang berada di dalam perbudakan orang yang berada di dalam perhambaan di dalam buangan masih bisa menuliskan bahwa Tuhan tetap memegang kendali adalah Tuhan yang menyerahkan kerajaan Yerusalem kepada orang Babylon walaupun keadaan sepertinya kelihatannya Tuhan kehilangan kendali tapi Daniel tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali Daniel mengajarkan kepada kita bahwa apapun sekali lagi saya katakan apapun yang terjadi walaupun sepertinya Tuhan kehilangan kendali Tuhan tetap peduli dan Tuhan tetap memegang kendali nah sekarang pertanyaannya adalah muncul kepada kita kalau Tuhan masih memegang kendali kalau Tuhan adalah Allah yang peduli kepada kita mengapa kita takut mengapa di dalam kondisi yang new normal seperti ini membuat kita takut ada satu hal yang menarik yang saya mau bagikan suatu ilustrasi yang sangat menarik kalau anda lihat di layar ini adalah gambar seseorang sedang melihat gunung maafkan saya kalau gambarnya tidak terlalu bagus sulit sekali buat saya untuk mencari gambar yang bagus tapi mudah-mudahan ini bisa membuat kita mengerti akan ilustrasi yang saya mau coba gambarkan andai kata anda sedang melihat sebuah gunung dan saya sangat percaya bahwa kita semua bisa dan pasti mengakui bahwa gunung itu adalah suatu benda atau suatu objek yang sangat besar ya kita semua tahu bahwa gunung adalah objek yang sangat besar dan ketika seseorang memandang akan gunung tersebut dia melihat wah gunung itu begitu indah begitu besar tetapi ketika mata anda ditutupi oleh sebuah daun dan kita semua tahu bahwa ukuran daun adalah kecil objek daun adalah bahkan sangat-sangat kecil dibandingkan dengan gunung tetapi ketika mata kita ditutupi oleh daun ketika pandangan kita terhadap gunung yang besar itu tertutup bahkan oleh daun yang kecil dan daun itu berada dekat dengan mata kita maka kira-kira di dalam pandangan mata kita mana yang lebih besar sayang sekali anda tidak berada di studio atau anda tidak berada di dalam kemaktian kami yang secara normal sehingga anda tidak bisa katakan daun tentu saja lebih besar dan saya yakin bahwa anda akan mengatakan ketika daun itu dekat dengan mata anda maka daun itu akan terlihat lebih besar nah mungkin seperti itulah kondisi yang kita hadapi masalah-masalah yang kita lihat sebenarnya adalah masalah-masalah yang kecil tapi masalah itu seperti daun menutupi akan Tuhan kita yang besar Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita tapi ketika mata kita terlalu fokus dan melihat terus-menerus kepada masalah jika kita terus-menerus melihat berita tentang Corona oh yang sakit naik angka kematian bertambah naik lihat media sosial tentang Corona lagi mendengarkan cerita orang tentang Covid-19 lagi maka saudara ku yang terkasih dalam Tuhan Corona itu akan menjadi lebih besar daripada Tuhan kita seharusnya kita bisa berkata demikian masalah kita mungkin besar tetapi Tuhan kita jauh lebih besar dan Daniel tahu sebesar-besarnya masalah mereka sebesar-besarnya new normal mereka seaneh-anehnya kerajaan Nebuchadnezzar kerajaan Babylon yang begitu aneh yang begitu menakutkan buat mereka sebesar-besarnya ketakutan mereka Tuhan mereka yang mereka sembah jauh lebih besar dan Daniel dengan tiga temannya percaya bahwa walaupun kelihatannya Tuhan kehilangan kendali ketika Jerusalem kalah oleh Babylon Daniel tahu bahwa Tuhan tetap memegang kendali ketika Anda melihat dan saya ceritakan mengenai ilustrasi sebahwa gunung itu jauh lebih besar daripada daun mungkin Anda di rumah bertanya emangnya seberapa besar Tuhan kita itu seberapa besar Tuhan kita itu saya mau kasih Anda satu satu ilustrasi yang sangat menarik bercerita mengenai apa yang Daniel selalu baca apa yang Daniel selalu ingat cerita mengenai keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir kalau Anda lihat dan mungkin Anda baca nanti di dalam keluaran 12 ayat 37 pada saat bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir oleh tangan kuasa Tuhan ada sekitar dituliskan disana sekitar 600 ribu orang laki-laki kalau 600 ribu orang laki-laki ini memiliki istri satu dan anak dua maka kira-kira paling tidak yang keluar dari tanah Mesir ada sekitar 2,4 juta jiwa nah dari 2,4 juta jiwa ini Anda pernah hitung-hitung berapa banyak logistik yang mereka butuhkan kalau mereka harus makan dan makanan itu anggaplah satu orang makan satu hari satu kilo satu kilo itu sebenarnya sangat-sangat kurang ya kalau kita belajar kesehatan kita makan buah aja minimal setengah kilo itu yang bagus buat kesehatan kita itu baru satu kali makan buah belum lagi kalau makan tiga kali ada berapa berat yang kita harus makan tapi anggaplah satu orang membutuhkan satu hari satu kilo makanan maka satu kilo kali 2,4 juta itu ketemu 2.400 ton atau 2,4 juta kilogram nah itu untuk membawa 2.400 ton makanan dibutuhkan kira-kira 120 kontainer ya atau dua kereta api yang panjangnya sekitar 400 meter itu sangat-sangat banyak saudara apakah di sana mereka hanya perlu makanan tidak perlu dimasak tentu saja mereka harus masak ketika mereka masak mereka membutuhkan kayu bakar ya untuk membuat api untuk membuat api dan membakar kalau kita hitung-hitung itu dibutuhkan sekitar 6.000 ton kayu bakar untuk masak tambahan lagi 4 kereta api yang panjangnya 400 meter sudah berapa banyak anda boleh hitung bagaimana dengan air kalau satu orang minum satu liter air saja dan saya tahu bahwa tidak cukup satu orang minum satu liter air apalagi gurun padang gurun itu sangat-sangat panas dan mereka harus berjalan menyusuri akan padang gurun tidak cukup satu liter tapi anggaplah satu liter maka dibutuhkan oleh orang Israel sebanyak 2,4 juta liter air kalau 2,4 juta liter air diangkut oleh truk tanki air yang kita suka lihat di jalan-jalan maka dibutuhkan 400 truk tanki hanya untuk minum satu orang satu liter dan ketika mereka harus singgah dan berkemah dibutuhkan 80 km persegi area untuk mereka bisa berkemah suraku yang terkasih dalam Tuhan itu satu hari dan mereka di padang gurun empat puluh tahun anda tahu seberapa lama empat puluh tahun itu adalah empat belas ribu enam ratus hari berapa banyak logistik yang mereka harus perlukan dan sepanjang empat puluh tahun perjalanan orang Israel di padang gurun tidak pernah mereka mati kelaparan suraku yang terkasih dalam Tuhan ada satu lagi ya bagaimana pada saat mereka menyebrangi laut merah suraku yang terkasih dalam Tuhan kalau 2,4 juta orang itu harus melewati laut merah dengan cara berjalan berdua-dua dan melewati laut merah yang kering maka dibutuhkan bisa kira-kira berbulan-bulan untuk bisa selesai atau mungkin berminggu-minggu sementara orang Mesir ada di belakang dan mengejar mereka bagaimana caranya mereka bisa menyelesaikan menyebrangi akan laut merah hanya dalam tempoh satu malam maka untuk mereka bisa menyebrangi laut merah dalam tempoh satu malam mereka harus berbaris menyamping ya kan mereka harus berbaris menyamping dan tahukah anda berapa lebar yang harus diperlukan itu sekitar 5 kilometer dan Tuhan harus mengeringkan laut merah itu selebar 5 kilometer bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sangat besar dan Tuhan dan saudara ku Tuhan yang sama Tuhan yang sama yang melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir Tuhan yang sama yang melindungi bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka adalah Tuhan yang sama yang kita sembah mengapa kita perlu takut apakah anda memiliki masalah apakah masalah kesehatan adalah masalah anda jangan takut Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita Tuhan yang sama yang menyembuhkan naaman yang menyembuhkan orang yang tuli dan buta Tuhan yang sama yang membangkitkan Lasarus Tuhan sanggup menyembuhkan kita apakah anda mengalami masalah keuangan apakah masalah keuangan adalah masalah yang sangat besar jangan takut Tuhan kita lebih besar daripada masalah anda dialah yang mempunyai langit dan bumi dialah yang menurunkan hujan untuk orang yang baik dan orang yang jahat apakah kita pernah menghitung berapa besar biaya yang diperlukan untuk membuat hujan ya Tuhan sanggup membiayai untuk menurunkan hujan bahkan ditambah lagi petir yang menggelegar apakah kita pernah hitung berapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu petir Tuhan membuat petir seperti mainan banyak sekali petir yang muncul menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya adalah Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita bahkan Yesus di dalam Matius pasal 6 mengatakan coba lihat burung pipit yang dijual dua ekor seduit dua ekor seduit itu maksudnya dengan satu duit anda dapat dua ekor betapa murah harga burung pipit itu tapi Yesus katakan itu saja dipelihara bukan dipelihara oleh bapaknya burung pipit tapi dipelihara oleh bapamu katanya bapamu yang memelihara nah kalau bapamu saja memperhatikan burung pipit apalagi kita yang sebagai anaknya Tuhan sangat sangat peduli kepada kita sehingga ketika kembali lagi ke cerita Daniel dan teman-temannya sehingga ketika pemuda pemuda Ibrani ini ditawan mereka tidak takut mereka harus mengikuti aturan Babylon belajar budaya Babylon mereka harus dirubah namanya menjadi nama ala-ala Babylon mereka harus diganti identitasnya pola pikir mereka harus dirubah makanan mereka harus dirubah tetapi mereka mereka tidak takut dan ketidaktakutan mereka membuat Daniel dengan teman-temannya untuk berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya ada di dalam ayat 8 mengapa demikian karena Daniel dengan teman-temannya sudah diajar sudah belajar dari kecil bahwa Allah mereka adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala macam yang ada di dunia ini dan Allah lah yang harus dituruti dan yang harus dihormati bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah nomor satu adalah prioritas yang harus dituruti dan itulah yang membuat Daniel dengan teman-temannya berketetapan untuk tidak akan menuruti peraturan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka ada satu kutipan yang sangat menarik yang saya bawa anda boleh baca Daniel dengan teman-temannya telah dilatih oleh orang tua mereka untuk terbiasa di dalam pengendalian diri yang ketat mereka telah dilatih bahwa Tuhan akan meminta pertanggung jawaban mereka tidak akan ada kuasa yang dapat menggoyahkan mereka dari prinsip-prinsip yang mereka telah pelajari dalam hidup kanak-kanak mereka dan di dalam pelajaran akan firman Tuhan Daniel bisa saja berkata bahwa oh mereka kan ini sekarang berada di dalam tawanan mereka ini kan menjadi orang buangan yang harus menurut kepada Raja Nebukadnesar mereka bisa saja beralasan demikian tapi Daniel dan teman-temannya tidak melakukan itu mereka lebih mencintai akan kehendak Tuhan mereka lebih mencintai akan hukum Tuhan jauh lebih daripada kerajaan hukum kerajaan Babylon pada saat itu bahkan lebih daripada hidup mereka sendiri dan ketika ada tiga hal yang dilakukan oleh kerajaan Babylon mereka harus dirubah namanya kalau nama dirubah maka mereka akan melihat karakternya akan dicoba dirubah ya nama itu sangat berkaitan erat dengan karakter itu sebabnya hati-hati sekali untuk kasih nama kalau kita sudah memberikan nama kepada anak kita yang bagus jangan diganti dengan nama yang jelek jangan kita panggil dengan eh si inilah eh si anulah dengan nama yang tidak bagus atau kita panggil eh si bodoh maka mereka akan berpikir sampai mereka besar mereka akan berpikir bahwa mereka ini adalah bodoh jangan kita melakukan itu dan disini kita lihat Daniel dicoba untuk dirubah namanya setelah namanya dirubah mereka harus belajar akan bahasa orang kasdim mereka harus belajar akan latar belakang kehidupan orang-orang Babylon untuk tujuan apa? untuk tujuan supaya pola pikir mereka dirubah ketika mereka berubah pola pikirnya mereka tidak lagi memiliki pola pikir seperti pola pikir umat Tuhan ya itu sebabnya kalau kita bisa lihat ketika anak-anak kita bersekolah mungkin di sekolah di luar daripada negara kita atau di luar negeri yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda maka ketika mereka pulang cara berpikir mereka akan berubah itu juga yang sama yang ingin dilakukan oleh Nebuchadnezzar dan ketiga dan Daniel dan ketiga teman-temannya ini tahu betul akan hal itu dan yang terakhir yang dirubah adalah makanan mereka tapi untuk satu hal ini bicara mengenai makanan Daniel dengan tiga teman-temannya tidak jatuh kepada penggodaan itu mereka bisa mereka mengatakan bahwa nama kami boleh dirubah kami boleh sekolah mempelajari akan latar belakang orang-orang Babylon tetapi apa yang masuk ke dalam tubuh kami kamilah yang mengendalikan sebab kami takut kepada Tuhan pola makan sangat berkaitan erat dengan karakter kalau perasaan kalau pikiran kita keliru perasaan kita keliru maka pikiran dan perasaan bergabung membentuk suatu karakter apa maksudnya adalah apa yang kita makan sangat-sangat berpengaruh kepada karakter kita kepada pikiran kita dan kepada perasaan kita saya mau kasih anda contoh sebagai orang Tionghoa ada banyak sekali pepatah yang sering sekali diucapkan satu pepatah yang sangat menarik adalah cara masuk untuk bisa dengan mudah bersahabat dan sangat efektif untuk bisa bersahabat adalah dengan melalui makanan itu sebabnya setiap orang tahu bahwa untuk mendapatkan bisnis ajak makan jadi makanan ketika kita sudah makan kita sudah rasa enak dan kita ketika kita sudah merasa kenyang maka keputusan kita keputusan kita bisa sedikit demi sedikit dirubah itulah yang dicoba untuk dilakukan oleh Nebukadnesar dan Daniel dengan tiga teman-temannya tahu akan hal itu nah Allah kita bukanlah Allah yang sembarangan Allah kita adalah Allah yang sangat teratur ada banyak sekali pelajaran di dalam Alkitab berbicara dengan mengenai makanan kalau kita lihat cerita tentang Adam dan Hawa mereka diberi petunjuk tentang apa yang mereka harus makan sebelum mereka berdosa ketika mereka jatuh dalam dosa Tuhan menambahkan makanan yang baru yaitu sayur-sayuran ketika Nuh pada zaman Nuh masuk ke dalam Bahtera dan olehkan masalah air bah ketika air bah selesai Tuhan memberikan makanan yang spesifik lagi kepada Nuh dan saudara ku kita bisa lihat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang teratur dia memberitahukan kepada kita apa yang harus kita makan sama seperti ketika kita membeli sebuah mobil atau mungkin handphone maka biasanya barang-barang itu datang dengan sebuah buku panduan sebuah buku panduan dan buku panduan ini menjelaskan apa saja yang kita harus lakukan terhadap barang tersebut nah apa buku panduan daripada kita sebagai manusia buku panduan kita adalah Alkitab dan kita akan bisa melihat akan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita kalau anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai apa sebenarnya menu makanan sesuai dengan Alkitab anda dapat menghubungi kami ya di nomor yang tertera di layar ini dan anda akan bisa mempelajari lebih lanjut sehubungan dengan makanan saya tidak akan terbahas terlalu jauh mengenai makanan tapi kita melihat bahwa Daniel berketetapan untuk tidak makan makanan yang tidak seharusnya dia makan dan di tengah-tengah situasi yang demikian walaupun mereka sedang dilanda ketakutan pikiran Daniel tetap jernih dan tenang dia tetap berfokus kepada Tuhan bila mana Tuhan senantiasa tetap pegang kendali dan Tuhan peduli terhadap umatnya maka Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Daniel dan teman-temannya bagaimana caranya supaya mereka tetap melakukan tetap dapat melakukan akan hukum hukum Tuhan bahwa penurutan kepada hukum Tuhan jauh di atas segalanya dan Tuhan yang mereka sembah jauh lebih besar dari apapun dan kita lihat di dalam ceritanya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada Daniel sehingga dia bisa berbicara kepada bawahan daripada Nebuchadnezzar oh you coba 10 hari kita lihat bagaimana ketika kami hanya makan sayur dan minum diberikan pola makan yang vegetarian yang sehat apakah kami akan terlihat yang sangat berbeda dengan orang-orang yang lain dan cerita itu menceritakan bahwa mereka hidup setelah 10 hari mereka kelihatan lebih segar mereka kelihatan lebih sehat bahkan lebih gemuk ya kenapa lebih gemuk karena mereka melakukan perjalanan 1500 km anda bisa bayangkan betapa kurusnya mereka begitu mereka sampai dan mereka bisa kembali kepada berat badan ideal mereka setelah mereka mengalami pola makan pola makan yang sehat sesuai dengan yang Tuhan anjurkan apa kunci keberhasilan Daniel seperti ilustrasi gunung dengan daun tadi Daniel dengan teman-temannya memilih untuk berfokus kepada gunung yang besar itu Daniel dengan teman-temannya memilih untuk berfokus kepada Tuhan yang besar itu dan bukan kepada daun kecil yang walaupun ketika daun itu dekat dengan mata kita kelihatannya jauh lebih besar tapi tergantung kepada fokus kita kemana fokus kita apakah fokus kita ditaruh dan diletakkan kepada suatu hal yang adalah masalah atau fokus kita diletakkan kepada suatu hal yang adalah solusi fokus kita di fokus mata kita fokus pikiran kita kepada Tuhan yang adalah Allah yang peduli dan Allah yang memegang kendali satu kali saya kehilangan akan STNK pada saat itu saya ingin memperbaharui STNK motor saya dan saya sudah cari-cari dimana kebetulan motor ini sudah agak jarang dipakai dan saya bingung dimana STNK motor saya waktu memperbaharui STNK tidak ada padahal itu dibutuhkan ketika kita mau perpanjang STNK untuk bayar pajak saya sudah cari-cari dimana-mana tidak ketemu dan pada saat itu saya pikir-pikir aduh saya juga malu minta sama Tuhan ya minta kasih petunjuk dimana STNK saya hal yang kecil tapi saya pikir-pikir tidak ada salahnya hanya saya bawa masalah saya yang kecil ini kepada Tuhan dan saya berdoa pada saat saya dalam perjalanan saya berdoa Tuhan ini mungkin masalah kecil tapi saya minta Tuhan bantu saya untuk temukan STNK motor saya sampai di tempat saya bekerja entah kenapa ada timbul ada satu hal yang dokumen yang saya harus cari dan saya mulai bongkar saya punya laci sudah aku tahu yang satu hal yang sangat menarik ketika saya sedang mencari akan dokumen tersebut STNK itu ada di antara selipan di dalam laci dokumen suruhku yang terkasih dalam Tuhan pada saat itu ketika saya menemukan STNK itu bulu kuduk saya merinding karena saya merasakan bahwa Tuhan bahkan peduli terhadap hal-hal yang kecil bukankah Tuhan kita hebat dan kalau kita lihat akan Daniel dengan teman-temannya di akhir di akhir daripada cerita di akhir daripada pasal 1 Daniel Tuhan mengganjar mereka dengan hikmat dengan pengetahuan bahkan mereka jauh lebih berhikmat jauh lebih pintar dibandingkan dengan orang-orang bijaksana yang ada di Babylon bahkan jauh lebih pintar dibandingkan guru mereka setelah pendidikan mereka suruhku yang terkasih dalam Tuhan penurutan akan firman Tuhan adalah awal permulaan hikmat dan Tuhan akan mengganjar penurutan akan anak-anaknya bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat di akhir daripada pelajaran kita hari ini saya ingin bertanya pertanyaan itu bukanlah seberapa besar Tuhan kita itu kita sudah bahas tapi seberapa besar Tuhan di mata anda dan saudara di mata saya dan saudara seberapa seberapa besar Tuhan di mata kita satu kali seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya ayah pesawat itu besar gak sih seberapa besar pesawat itu ayahnya berpikir sejenak dan mulai bercerita kepada anaknya lalu dia mulai bawa anaknya itu dan melihat pesawat terbang yang sedang terbang di angkasa dan dia tanya sama anaknya coba kamu lihat pesawat terbang di atas itu kira-kira besar atau kecil lalu anaknya tersebut oh kecil ayah kecil sekali oh kecil ya oke setelah itu ayahnya membawa dia ke bandar udara dan melihat pesawat terbang dari jarak dekat dan dia bertanya kepada anaknya nah kira-kira pesawat terbang itu besar atau kecil oh besar sekali ayah itu jauh lebih besar daripada apa yang saya bayangkan suruhku yang terkasih dalam Tuhan seberapa besar Tuhan di mata kita adalah tergantung seberapa dekat kita dengannya dan kalau anda ingin memilih dan anda mau menjawab dan mau berkata di dalam hati kita Tuhan saya mau melihat anda sama seperti Musa katakan Tuhan tolong tunjukkan kemuliaan ketika anda dan saya mau berkata mau bilang sama Tuhan Tuhan saya mau dekat dengan Tuhan saya mau melihat Tuhan seberapa besar Tuhan saya mau undang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa Bapak di dalam sorga pada saat ini kami sudah belajar Tuhan di dalam Alkitab bahwa engkau adalah Allah yang besar tetapi Tuhan di dalam kehidupan kami seringkali kami menyadari dan kami melihat bahwa engkau hampir tidak kelihatan Tuhan ampuni kami ampuni kami oleh karena fokus kami seringkali kepada masalah dan bukan kepada solusi ampuni kami karena kami hampir kehilangan akan suatu pemikiran kehilangan akan suatu kebenaran bahwa Allah engkau adalah Allah yang peduli dan memegang kendali dan pada saat ini Tuhan kami memohon kepadamu tunjukkanlah dirimu kepada kami supaya kami boleh melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang besar Allah yang peduli dan Allah yang memegang kendali di dalam nama Yesus kami berdoa amin nah minggu depan pekan depan kita akan mempelajari lanjutan daripada cerita tentang Daniel dan kebenaran kebenaran yang akan kita pelajari adalah kebenaran kebenaran yang indah sampai bertemu minggu depan